Bekas luka ringan biasanya bakal memudar seiring waktu, tapi berbeda dengan keloid yang berbentuk tebal dengan warna kontras di kulit. Tentu keberadaannya sebagai bekas luka bikin kamu gak pede ya. Keloid bisa berasal dari luka bekas operasi, luka bekas tindik, luka cakar, bahkan luka tergores. Saat luka menggores kulit, terbentuklah fibrosa di atas kulit yang terluka untuk memperbaiki jaringannya. Tapi pada kasus keloid, jaringannya malah tumbuh terus sampai lebih tebal dan besar dari luka itu sendiri. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa fakta mengenai keloid tersebut. Nah, penasaran tentang fakta dibalik keloid tersebut, tonton videonya jangan ditutup ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ada fakta bahwa keloid diturunkan secara genetik. Artinya, kamu punya potensi lebih besar memiliki keloid saat terluka, kalau orang tuamu juga mempunyai keloid. Akibat faktor genetik ini, keloid bisa muncul pada luka kecil seperti parut bekas suntikan vaksin, cerawat yang pecah, bahkan gigitan serangah. Untuk itu, kalau kamu punya faktor keturunan lebih baik, indari melakukan tindik dan prosedur operasi kalau tidak benar-benar mendesak. Ukuran keloid bisa lebih besar dari luka asli. Ketika jaringan parut mulai terbentuk di area luka, tubuh menciptakan kolagen yang merupakan protein berserat penting untuk tubuh. Komponen kolagen akan mengisi celah yang dibuat oleh luka dan memperbaiki jaringan kulit. Tapi dalam beberapa kasus kolagen tumbuh secara agresif dan bekas luka yang dihasilkan malah menjadi besar dan naik di atas permukaan kulit seputar batas luka asli, maka terbentuklah keloid. Kebanyakan orang mendapati keloid yang berkembang melampaui ukuran luka asli. Bentuknya yang lebih tebal, menonjol dan punya warna yang lebih gelap dari kulit seringkali membuat orang tidak percaya diri dengan penampilannya. Ada fakta orang berkulit gelap lebih rentan memiliki keloid. Keloid lebih sering terjadi pada orang berkulit gelap atau coklat seperti pada kulit orang Afrika, Asia, dan Hispanik. Seseorang dengan pigmentasi kulit tinggi lebih cenderung memiliki bekas luka keloid di beberapa titik pada tubuh. Sebuah studi dalam Arsip of Dermatological Research pada tahun 2010 melaporkan bahwa bekas luka keloid mungkin terhubung dengan antigen leukosid manusia, yakni protein yang membantu mengatur sistem kekebalan tubuh seseorang. Warna keloid bisa lebih menggelap saat terpapar sinar matahari. Keloid seringkali berwarna lebih gelap daripada kulit di sekitarnya. Karena itu sebaiknya hindari memaparkan bekas luka keloid di bawah sinar matahari karena warna keloid bisa menggelap dan sifatnya permanen. Paparan sinar matahari menyebabkan kelebihan produksi melanin yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi yang mungkin permanen. Kalau kamu tidak mengenakan pakaian yang menutup bekas luka, kamu harus menutupi keloid dengan tabir surya yang mengandung SPF saat ingin keluar rumah di hari cerah. Keloid bisa dihilangkan loh. Jangan khawatir, saat ini terdapat beberapa cara menghilangkan keloid untuk menghapus rasa tidak percaya dirimu. Ahli bedah plastik dan spesialis medis lainnya telah menggunakan silikon sejak tahun 1980-an untuk mencegah dan mengobati bekas luka hipertrofik dan keloid. Ada juga bentuk silikon gel yang penggunaannya dibalutkan pada bagian kulit yang terkena keloid. Perawatan silikon gel harus dilakukan selama beberapa bulan untuk hasil yang lebih baik. Selain menggunakan krim dengan kandungan silikon, keloid juga bisa disamarkan dengan suntikan kartikosteroid setiap 1 atau 2 bulan sekali dan trioterapi yang diterapkan menggunakan nitrogen cair untuk mengempiskan keloid. Ada juga perawatan yang lebih mahal yaitu menggunakan laser. Pengobatan laser mampu meratakan keloid dan menyamarkan warnanya. Itulah seputar fakta tentang keloid yang kehadirannya di kulit seringkali bikin penampilan tidak pede. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami.